Jadi adalah salah satu keturunan Nabi, kaya raya sebenarnya beliau menikah dengan Alawiah, Alawiah juga keturunan Nabi, terus punya putri, ada beberapa anak perempuan, Nah suatu saat ternyata yang lakinya ini meninggal, karena lagi yang lagi meninggal sudah tidak ada yang memberikan nafkah lagi kepada kerempuan Alawiah dan anaknya, lama-kelamaan mereka menjadi jatuh miskin, miskin-miskin-miskin, saking miskinnya terus mereka terpaksa untuk pergi dari tanah airnya, khawatir musuh-musuhnya itu senang dengan kondisi mereka yang begitu memprihatinkan, Maka suatu saat sampailah mereka di suatu daerah, di situ ada masjidnya, masjidnya itu sudah tidak dihuni lagi, masuklah perempuan itu dan anak-anaknya ke masjid, lalu ditinggal pergi keluar dari masjid untuk mencari makan, cari uang untuk kebutuhan anak-anaknya, lalu dia menemui salah satu tokoh yang ada di daerah itu yang muslim, dan dia menjelaskan kepada si muslim tadi kondisi dia dan juga anak-anaknya, tapi si muslim tidak percaya, lalu si muslim mengatakan, mana saksimu kalau kamu benar-benar dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa dan punya anak banyak itu, mana saksimu? Ya saya ini orang asing di sini, ya jelas tidak bisa untuk mencari orang saksi, tidak bisa. Terus si muslim tadi, karena tidak percaya tidak ada saksi, tidak mau membantu dia. Oh nengulu, ya tidak bisa, saya tidak mau membantu kamu. Ya sudah, karena tidak dibantu, dia pergi dari rumahnya si muslim tadi, lewat ketemu orang majusi, dan dia minta bantuan kepada si majusi, dijelaskanlah kondisinya, Bapak majusi, saya ini perempuan anawiyah, ya saya jendah, anak perempuan saya banyak, kita dalam kondisi miskin, tolong bantu kami. Si majusi percaya, dan mengirimkan salah satu istrinya, untuk pergi bersama perempuan anawiyah tadi, keturunan nabi tadi, untuk menemui putri-putrinya yang ada di masjid. Ternyata benar, maka terus sekalian juga, si anawiyah tadi, dan juga putri-putrinya, dibawa oleh istrinya majusi, ke rumahnya si majusi. Dibawa ke sana, dimuliakan, dikasih makan. Ya, sepokoi dimuliakan, dimuliakan tanah-tanah. Kalau setelah dimuliakan, banget dimuliakan sangat. Fabalagofi ikramihina. Sama si majusi, duriah nabi itu dimuliakan banget. Ketunangan nabi, dimuliakan banget. Satu malam, di pertengahan malam, orang muslim tadi, yang nolak tadi itu, si tokoh yang nolak, alawiyah tadi, yang tidak mau membantu, itu ngimpi, seakan-akan kiamat terjadi. Lalu dia melihat kanjik nabi, membawa bendera pujian, liwa ulhamdi. Di kepala kanjik nabi ada, bendera liwa ulhamdi. Di sisi kanjik nabi ada istana. Lalu bertanyalah si muslim tadi, kepada kanjik nabi, Ya Rasulullahullah, liman hadal qasru, Ya Rasulullahullah, bagi siapa ini istana? Oh, istana ini untuk orang muslim. Langsung si muslim jawab, lo kulah islam kanjik nabi. Mana buktinya? Mana saksinya kalau kau islam? Bingung deh. Aduh, balesan di kanjik nabi. Kan tadi dia ngomong gitu, sama keturunan nabi. Mana saksinya kalau kau enggak punya apa-apa? Bales sekarang kanjik nabi. Mana saksinya kalau kau islam? Bingung deh. Bingung. Kalau, lalu kanjik nabi cerita sama dia, Ayo, bukankah tadi, ada perempuan keturunanku datang kepadamu, menjelaskan kondisinya, bahwa dia miskin enggak punya apa-apa, kau malah enggak percaya. Minta didatangkan saksinya. Sama sekarang aku minta kau datangkan saksi kalau kau muslim. Mana saksinya? Tangi dia bangun. Bingung, takut. Susah. Susah sekali. Ditolak gak itu? Istana. Karena dia telah menolak keturunan nabi itu tadi. Bingung deh. Lalu, dia berusaha mencari perempuan tadi dengan sekuat tenaga, sampai terus ditunjukkanlah dia bahwa si perempuan itu ada di rumahnya orang majusi. Bahwa keturunan nabi tadi ada di rumahnya orang majusi serta anak-anaknya. Nah, terus datanglah dia, si muslim tadi ke rumahnya majusi. Dia ngomong sama si muslim, si majusi. Wahai Pak Majusi, itu tolong, itu duriah nabi itu berikan ke saya. Tak bawa saya aja. Oh, ya enggak bisa. Saya ini telah mendapatkan berkah dari duriah nabi. Enggak saya berikan kepada kamu. Terus gini, kau tak kasih uang seribu dinar, tapi serahkan duriah nabi itu pada saya. Oh, enggak mau. Walaupun seribu dinar saya enggak mau. Seribu dinar loh, satu dinar itu empat germas. Oh, enggak mau saya. Enggak mau. Wah, dibaksa. Ketika mau dibaksa, si majusi ngomong. Loh, yang kamu inginkan, itu saya lebih berhak untuk mendapatkannya. Istana yang engkau lihat dalam mimpimu, itu diciptakan untuk aku. generasi majusi. Kamu kan enggak islam, generasi muslim. Loh, kamu, apakah kamu membanggakan keislamanmu kepada aku? Demi Allah, kata si majusi. Tadi malam kita tidak tidur. Saya dan keluarga ku serumah ini enggak tidur, kecuali kita sudah memeluk islam. Di tangan duriah nabi si perempuan ini tadi. Dan di dalam mimpi, saya melihat seperti mimpimu. Dan kajian nabi mengatakan kepada saya, itu alawiah tadi, keturunan kusip perempuan dan anak-anaknya, ada di rumahmu. Iya, ya Rasulullah. Ada di rumahmu, tau. Itu ada di rumah saya. Oh, ya, wisi. Ini istana, istanamu. Dan juga untuk keluarga. Iku mimpiku. Podok harus mimpiku. Tadi istana sih, saya takut kalau kajian nabi itu, wikku. Boleh sih muslim. Dengan kondisi susah. Bagaimana enggak susah. Bahkan ini ada, yang duriah nabi, yang dikongan disampaikan, jaluk, sepertinya ada di sini. Saya akan di sini, masak ikhlasmu, sepertinya ada di sini. Oleh itu, ditolak. Kok repot, saya berkati mas, jaluk safaq nabi, ditolak kalau kajian nabi. Eh, anakku guna, maka nggak bukannya apa-apa. Misalnya, saya lihat itu. Sampai, semuanya. Kalau, kalau, apa-apa, saya ingin menang. Oke, ngomong dulu. Itu, di sini. Lagi. Masuk jalan rumah, kan? Ya, harusnya. Kalau, saya ingin menang. 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 Itu, ceritanya. Makanya ucap wani-wani kalau durian api.